Puncak musim hujan di Provinsi Jambi diperkirakan akan terjadi pada Desember 2023 hingga Januari 2024. Namun di beberapa wilayah seperti Merangin dan Sarulangun diperkirakan potensi hujan lebat akan terjadi pada awal tahun 2024. Berdasarkan data statistik badan meteorologi, klimatologi, geofisika, BMKG Provinsi Jambi mendeteksi potensi hujan yang lebih sering pada periode November hingga Desember 2023. Intensitas hujan terjadi pada siang menjelang sore hari dan malam menuju dini hari. Kepala BMKG Jambi Ibnu Sulistiono menerangkan perlunya kewaspadaan dalam menghadapi puncak musim penghujan ini. Yang diperkirakan berpotensi terjadi genangan air banjir. Apapun wilayah yang berpotensi terjadi genangan atau banjir, Ibnu menyebut yakni meliputi wilayah Kabupaten Bungo, Merangin, Sarulangun, dan sebagian besar di wilayah Kabupaten Batanghari. Yang mengarah ke arah Kota Jambi. Perakhiran curah hujan bulan November 2023 umumnya dalam kategori menengah 100 hingga 400 mm per bulan. Selain itu, titik panas di Provinsi Jambi hingga 12 November, BMKG mencatat 3.976 titik panas yang tersebar hampir di semua wilayah di Provinsi Jambi. Dikarenakan beberapa wilayah telah mendapatkan curah hujan, diharapkan jumlah titik panas dapat berkurang. BMKG menghimbau kepada masyarakat Provinsi Jambi untuk mewaspadai terjadinya hujan lebat disertai petir. Masyarakat juga dianjurkan untuk membersihkan area yang berpotensi menjadi genangan serta melakukan penebangan dahan pohon untuk mengantisipasi apabila terjadi angin kencang yang dapat mengakibatkan pohon tumbang. Untuk wilayah yang diperkirakan potensi genangan atau banjir di puncak musim hujan 2023 di Provinsi Jambi, Jadi saya sebutkan wilayah Bungu, Perangin, Sarulangun, dan sebagian besar wilayah Kata Ngori dan nanti arahnya ke wilayah selatan ataupun wilayah rendah ataupun di wilayah kota Jambi. Oke, untuk imbauan ke masyarakat nih Pak, karena musim hujan sebentar lagi akan datang, apa nih imbauan kepada masyarakat? Baik, imbauan kepada masyarakat bahwa di bulan November ini sebagian besar nilai PPJ sudah masuk awal musim hujan, dan ada berat-berat yang masih peralian dari musim kemarin dan musim hujan. Terus diwaspadai karena potensi hujan waktunya pada siang menjelang sore hari, diharapkan masyarakat sudah mulai memwaspadai, kalau ada hendis angin dan kilat petir harus segera mengaman diri hingga lebih aman dan waspada. Dan upayakan beberapa wilayah yang ada genangan sudah mulai bersihkan, dan daun-daun rame-rame sudah mulai dibersihkan untuk mengurangi adanya pohon yang tumbang, balon yang tumbang, dan juga potensi genangan yang mengibatkan genangan yang lebih tinggi atau berpaksa di wilayah yang tersebut. Terima kasih.